Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Gunawan Setiadi MPH. Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang kebiasaan praktis yang akan membantu Anda tetap hidup sehat hingga usia senja. Satu, makan makanan yang sehat. Makanlah kombinasi makanan yang berbeda, termasuk buah, sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Orang dewasa harus makan setidaknya 5 porsi atau 400 gram buah dan sayuran per hari. Anda dapat meningkatkan asupan buah dan sayuran dengan selalu memasukkan sayuran ke dalam makanan Anda. Makan buah dan sayuran segar sebagai makan ringan, makan berbagai buah dan sayuran, dan memakannya pada musimnya. Dengan makan sehat, Anda akan mengurangi resiko keurangan gizi dan penyakit tidak menular atau PTM, seperti diabetes, penyakit jantung, stroke, dan kanker. Dua, kurangi konsumsi garam dan gula. Konsumsi makanan dan minuman yang mengandung garam dan gula tinggi menyimpan bahaya laten bagi kesehatan. Selain kegemukan atau obesitas, kelebihan gula juga memicu gangguan hormonal dan diabetes. Sedangkan, mengkonsumsi banyak garam meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke. Sayangnya, konsumsi gula orang Indonesia termasuk tinggi. Menurut data dari United States Department of Agriculture, USDA, berdasarkan laporan penggunaan gula untuk penduduk Indonesia tahun 2018, asupan gula penduduk Indonesia sebanyak 11,47 kg per orang per tahun atau 32 gram per orang per hari. Orang Indonesia juga mengkonsumsi dua kali jumlah natrium atau garam yang disarankan. Menempatkan mereka pada resiko tekanan darah tinggi yang pada gilirannya meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke. Kebanyakan orang mendapatkan natrium melalui garam. Kurangi asupan garam Anda menjadi 5 gram per hari, setara dengan sekitar 1 sendok teh. Lebih mudah melakukannya dengan membatasi jumlah garam, kecap, kecap ikan, dan bumbu bernatrium tinggi lainnya saat menyiapkan makanan. Menghilangkan garam, bumbu dari meja makan Anda, menghindari camilan asin, dan memilih produk rendah sodium. Tiga, kurangi asupan lemak berbahaya. Lemak yang dikonsumsi harus kurang dari 30% dari total asupan energi Anda. Ini akan membantu mencegah kenaikan berat badan yang tidak sehat dan penyakit tidak menular. Ada berbagai jenis lemak, tetapi lemak tak jenuh lebih disukai atau lebih bagus dari berat lemak jenuh dan lemak trans. WHO merekomendasikan untuk mengurangi lemak jenuh hingga kurang dari 10% dari total asupan energi. Mengurangi lemak trans hingga kurang dari 1% dari total asupan energi. Dan mengganti lemak jenuh dan lemak trans menjadi lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh yang lebih disukai ditemukan dalam ikan, alpukat, dan kacang-kacangan, dan dalam bunga matahari, kedelai, kanola, dan minyak zaitun. Lemak jenuh ditemukan dalam daging berlemak, mentega, minyak kelapa sawit, dan minyak kelapa, krim, keju, ji, dan lemak babi. Dan lemak trans ditemukan dalam makanan yang dibanggang dan digoreng, serta makanan ringan dan makanan yang dikemas sebelumnya seperti pizza peku, kue kering, biskuit, serta goreng-gorengan, dan minyak olesan. Empat, hindari penggunaan alkohol yang berbahaya. Tidak ada tingkat aman untuk minum alkohol. Mengkonsumsi alkohol dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan mental dan perilaku, termasuk ketergantungan alkohol, penyakit tidak menular utama seperti cirrhosis hepatis atau cirrhosis hati, beberapa jenis kanker dan penyakit jantung, serta cedera akibat kekerasan dan bentrokan dan kecelakaan lalu lintas. Lima, jangan merokok. Perokok tembakau menyebabkan penyakit tidak menular seperti penyakit paru-paru, penyakit dantung, dan seruk. Tembakau membunuh tidak hanya perokok langsung, tetapi bahkan non-perokok melalui paperan tangan kedua. Saat ini ada sekitar 60,9 juta orang Indonesia di masa yang merokok tembakau. Tetapi sebagian diantaranya tertarik atau berencana untuk berhenti. Hasil survei GATS juga menunjukkan adanya peningkatan prevalensi perokok elektronik hingga 10 kali lipat dari 0,3 persen pada tahun 2011 menjadi 3 persen pada tahun 2021. Sementara itu, perokok pasif juga tersatat naik menjadi 120 juta orang. Jika saat ini ada seorang perokok, belum terlambat untuk berhenti. Setelah Anda melakukannya, Anda akan merasakan manfaat kesehatan langsung dan jangka panjang. Jika Anda bukan perokok, itu bagus. Jangan mulai merokok dan perjuangkan hal Anda untuk menghirup udara bebas asap rokok. 6. Melakukan gerak badan atau aktivitas fisik Aktivitas fisik didefinisikan sebagai setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang membutuhkan pengeluaran energi. Ini termasuk olorraga dan aktivitas yang dilakukan saat bekerja, bermain, melakukan pekerjaan rumah tangga, bepergian, dan terlibat dalam kegiatan rekreasi. Jumlah aktivitas fisik yang Anda butuhkan tergantung pada kelompok usia Anda. Tetapi, orang dewasa berusia 18 hingga 64 tahun harus melakukan setidaknya 150 menit aktivitas fisik intensitas sedang sepanjang minggu. 7. Ukur tekanan darah secara teratur Hipertensi atau tekanan darah tinggi disebut sebagai pembunuh diam-diam. Ini karena banyak orang yang menderita hipertensi tidak menyadari masalah ini karena mungkin tidak memiliki gejala apapun. Jika dibiarkan, hipertensi dapat menyebabkan penyakit jantung, otak, ginjal, dan penyakit lainnya. Periksakan tekanan darah Anda secara teratur oleh petugas kesehatan sehingga Anda tahu tingginya tekanan darah Anda. Jika tekanan darah Anda tinggi, dapatkan saran dari petugas kesehatan. Hal ini penting dalam pesegahan dan pengendalian hipertensi. Setidaknya, ada 20 kebiasaan hidup sehat agar kita bisa tetap sehat sampai usia tua. Pada video kali ini, saya batasi 7 kebiasaan saja. Kebiasaan sehat lain akan saya bagikan pada video berikutnya. Ada beberapa kebiasaan yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya oleh Anda. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.